Sempat melonjak naik hingga menembus harga Rp160.000 per kilo, kini harga daging sapi di Kecamatan Lubuksikaping, Kabupaten Pasaman, terpantau mengalami penurunan. Pedagang menyebut penurunan harga ini sudah terjadi semenjak seminggu yang lalu dan saat ini, daging sapi dijual dengan harga Rp150.000 untuk satu kilonya. Namun penurunan harga ini justru tidak mempengaruhi tingkat penjualan. Kita jual berapa daging sekilo sekarang, Pak? Rp150.000. Rp150.000, Pak. Kemarin sempat naik, Pak. Berapa kemarin dijual, Pak? Rp160.000. Sejak kapan nih, Pak, turunnya? Rp1.000. Bukan hanya daging, beberapa jenis sayuran yang juga mengalami lonjakan harga cukup tajam juga berangsur turun pada hari ini. Salah satunya timun yang sebelumnya sempat menembus angka Rp15.000 untuk satu kilonya, kini kembali turun pada harga Rp10.000 sampai Rp12.000 untuk satu kilonya. Kemarin berapa harga timun, Pak? Rp12.000 sampai Rp15.000. Per kilo, Pak, ya? Itu berarti naik waktu itu, Pak, ya? Iya. Kalau sekarang berapa, Pak? Rp12.000. Rp12.000. Setelah lebaran ini, Pak, ada harga sayur yang naik, Pak? Tidak ada, Kak, ya? Yang turun ada, Kak? Yang turun, sayur-sayur kampung, kampung, bayang. Sebelumnya Rp5.000, sekarang Rp3.000. Kalau sawi kita jual berapa sekarang, Kak? Rp6.000. Naik, Kak, ya? Kalau sebelumnya, Kak? Rp6.000. Naiknya sejak kapan, Kak, sawi? Setiap lebaran. Setiap lebaran naik, ya? Sementara itu, saat ini di Kecamatan Lebuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, minyak goreng curah dijual dengan harga Rp17.000 untuk satu kilonya, dan minyak goreng kemasan dijual dengan harga Rp22.000 sampai Rp23.000 untuk satu litarnya. Dari Kabupaten Pasaman, Ega Satria, Padang TV